Memperingati peristiwa bersejarah berdarah 13 Desember tahun 1945 di kota Tobing Tinggi, Pemko Tobing Tinggi menggelar upacara di tiga titik lokasi, mulai dari Taman Makam Bahagia Jalan Taman Bahagia Kurhan Tanjung Marulak, Jembatan Titik Gantung Sungai Padang Jalan Musyawarah Kecamatan Bajenis, dan di Lapangan Merdeka Jalan Gampar Sutono. Hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Hanus Bandang Sudar Yono, mewakili Penjabat Wali Kota Tobing Tinggi, Ketua DPRD Basyarudin Nasupian SHMH, wakil Ketua II Iman Irdian Sarayi SE. Kemudian Kapolres AKBP Andres Luhut Jaya Tampu Bolon SIK NKP, Kejari Muhammad Muqsin SHMH, Ketua PN Cud Kornelia SHMH, Hakim PA Bayu Baskoro SSY, dan Kepala BNNK AKBP Alexander Samuel Suki S.S.S.M.H. Titik lokasi di Taman Wakam Bahagia dan Jembatan Tidik Gantung, Kejari Muhammad Muqsin SHMH selaku Inspektur Upacara, memimpin rangkaian upacara yang berlangsung khidmat, mulai dari penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga, dan penaburan bunga. Sementara Kapolres AKBP Andres Luhut Jaya Tampu Bolon SIK MKP, selaku Inspektur Upacara, memimpin upacara peringatan peristua bersejarah berdarah 13 Desember 1945 di lapangan Merdeka. Kapolres yang dalam kesempatan itu membacakan amanat dari penjabat wali kota kebingung-bingungi Dr. Hanus Syarmadani MSI, mengatakan peristiwa berdarah 13 Desember 1945 diperingati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pejuang di kota tebing-bingungi dalam melawan tentara Jepang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjut Kapolres, teladan dari para pejuang yang telah merasuk sukma kiranya menjadi semangat pada peringatan peristiwa berdarah 13 Desember tahun ini. Ia menambahkan, terlebih peringatan yang ke-78 kali ini dilaksanakan menjelang pesta demokrasi terbesar dan terumit sepanjang sejarah Indonesia, yaitu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2034. Kapolres mengatakan untuk menjadikan momentum peringatan-peringatan 13 Desember guna memperkuat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi pemilu 2024 serta demi kemajuan negara. Acara ini memiliki tema peringatan 13 Desember pada tahun 2023 ini, yaitu aktualisasi nilai-nilai perjuangan pahlawan berdharma baku bangun bangsa. Turut dihadiri asisten dan staff ahli kepala OPD sekolah tebing tinggi atau mewakili, kelapas atau mewakili perwakilan ASM, TNI, dan Polni, Legion Veteran Republik Indonesia Kota, dan DHC 45 Kota Ahli Wais Kejuang 13 Desember, tamu undangan dan tim keliputan di Skominfo. Dari tebing tinggi, tim Junus TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya!